Kalau seandainya teman-teman lagi pertimbangin buat upgrade dari S22 Ultra ke S23 Ultra Saran gue, upgrade aja Yes, disitu teman-teman gak salah denger Karena menurut gue, Samsung Galaxy S23 Ultra tuh ya emang sebagus itu Nah, disini tuh gue sebelumnya emang udah pake Samsung Galaxy S22 Ultra Dan di video kali ini, gue mungkin bakal kasih tau pandangan gue ya Kenapa teman-teman tuh wajib banget buat upgrade dari S22 Ultra ke Samsung Galaxy S23 Ultra So, di video kali ini, gue sekalian juga bakal sharing video reviewnya ke teman-teman Dan so, buat teman-teman yang penasaran sama video review dari smartphone yang satu ini Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out Serupa, tapi gak sama Ini adalah kata-kata yang pantas banget buat ngedeskripsiin desainnya Samsung S23 Ultra ini Desain smartphone ini bisa dibilang emang identik banget sama Samsung Galaxy S22 Ultra Dimana kalau seandainya kita lihat smartphone ini dari jauh Mungkin banyak orang yang gak notice perbedaan yang signifikan antara S22 Ultra sama S23 Ultra Kalau seandainya dilatih dari dekat pun, teman-teman baru bakal bisa notice Kalau hape ini tuh punya bentuk frame kamera yang sedikit lebih besar ketimbang sama S22 Ultra Tapi disini pikiran liar gue tuh malah justru berpikir ya Kalau Samsung itu justru cuma sekedar nambahin frame kameranya aja Supaya casing lama dari S22 Ultra itu gak bisa dipakein lagi di S23 Ultra Tapi mungkin ini sebatas asumsi liar gue aja Tapi yang pasti berbeda diantara Samsung S23 Ultra sama S22 Ultra adalah dari bentuk bodinya nih Yang sekarang ini tuh menurut gue jauh lebih boxy Desain kayak gini tuh menurut gue bikin hape ini jadi nyaman banget buat dipegang terutama dalam kondisi portrait Namun sisi negatifnya hape ini tuh menurut gue punya sudut-sudut yang berasa lumayan tajam nih Kalau seandainya teman-teman pegang pake tangan Efek sampingnya pun menurut gue S23 Ultra ini jadi gak nyaman kalau seandainya teman-teman pengen pake dalam kondisi landscape Tapi menurut gue masalah ini bukan masalah yang penting-penting banget ya Karena gue yakin banget teman-teman yang beli hape ini pasti 80% dari kalian bakal pakein hape ini dengan casing Lalu hal ketiga yang ngebedain antara S22 Ultra sama S23 Ultra adalah kaca yang dipake Dimana Samsung Galaxy S23 Ultra ini tuh pake desain kaca yang cenderung lebih flat nih Dengan jenis kaca Corning Gorilla Glass Victus 2 Dengan layar yang lebih flat hape ini tuh menurut gue masih tetep nyaman dipake tanpa mengurangi sisi premiumnya Tapi kalau seandainya kita ngomongin soal layarnya sendiri sebenernya gak ada perbedaan yang signifikan nih Kalau seandainya kita lihat smartphone ini dari segi spek layarnya Nah smartphone ini tuh kalau seandainya teman-teman lihat spesifikasi layarnya Hape ini tuh masih sama-sama pake layar 6,8 inch dengan panel Dynamic AMOLED 2X Dimana untuk resolusinya sendiri hape ini juga masih sama kayak S22 Ultra nih Yaitu Quad HD Plus dengan refresh rate 120Hz Untuk kecerahannya pun smartphone ini keduanya sama-sama bisa mentok di 1750 nits Sehingga kalau seandainya kita ngebahas tentang experience layarnya Mungkin gue ngerasa gak ada huge jump ya Antara Samsung Galaxy S22 Ultra ke Samsung Galaxy S23 Ultra Justru perbedaan besar gue rasain di hape ini tuh ada di sektor audionya Dimana kali ini gue ngerasa stereo speaker yang ada di Samsung Galaxy S23 Ultra ini Ini tuh power busnya sama clarity-nya jauh lebih berasa gitu Timbang sama teman-teman nonton pake Samsung Galaxy S22 Ultra Ini tuh tentu aja bakal berdampak banget sama experience teman-teman Waktu lagi nonton pake S23 Ultra Tapi kalau seandainya kita itu ngebahas worth it apa enggak Buat upgrade dari S22 Ultra ke S23 Ultra Kalau dari segi desain sama layarnya aja Ini tuh menurut gue bukan jadi alasan yang tepat nih Buat teman-teman untuk upgrade dari S22 Ultra ke S23 Ultra Nah lalu lanjut sektor berikutnya Menurut gue dari sekarang sampai akhir video Ini adalah sektor yang penting banget buat teman-teman upgrade dari S22 Ultra ke S23 Ultra Dimana pertama-tama gue bakal bahas dulu nih Hal yang paling penting banget buat teman-teman upgrade Yaitu adalah sektor performanya Bisa dibilang penggunaan chipset Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy Di hape ini tuh bikin hape ini jadi super talk chair banget Dimana meskipun generasinya tuh gak berbeda jauh ketimbang S22 Ultra Tapi perbedaan performa antara S22 Ultra sama S23 Ultra ini tuh Menurut gue bisa dibilang udah jauh banget Disini tuh mungkin perbedaan performanya udah kayak hape mid-range sama smartphone flagship Karena meskipun secara RAM dan juga storage-nya hape ini tuh kurang lebih mirip-mirip Tapi justru menurut gue perbedaan performanya ini tuh bakal berasa banget nih Terutama buat teman-teman yang suka pake hape dalam kondisi intense Disini buat teman-teman yang suka multitasking hape ini tuh menurut gue lancar banget Begitu juga buat teman-teman yang pengen share foto ala-ala airdrop Hape ini tuh juga udah bisa nih Karena hape ini tuh punya fitur quick share yang kurang lebih tuh mirip kayak fitur airdropnya Apple Disini teman-teman juga bisa transfer datanya ke smartphone lain atau even ke smartphone-nya Apple Jadinya mungkin buat teman-teman yang pengen kirim-kirim foto dari Samsung Galaxy ke iPhone ataupun ke smartphone lainnya Teman-teman gak perlu pusing-pusing lagi nih Karena ini tuh udah bisa di Samsung Galaxy S23 Ultra ini Hal ini tuh tentu aja disebabkan karena smartphone ini mengusung software paling mutakhir saat ini Yaitu One UI 5.1 dengan basis Android 13 Dimana menurut gue penggunaan One UI 5.1 ini tuh menurut gue berasa banget nih Upgradenya ketimbang sama One UI generasi sebelumnya Disini teman-teman juga bisa misalkan foto antara objek dan juga background dari smartphone-nya langsung Dan ini menurut gue adalah something yang fun to use banget Buat teman-teman yang pengen pake hape ini untuk seru-seruan Tapi buat teman-teman yang mungkin lebih serius hape ini juga masih dibekalin sama fitur S-Pen Namun sebenernya di fitur S-Pen ini tuh gak ada perbedaan yang signifikan ya Antara Samsung Galaxy S22 Ultra sama Samsung Galaxy S23 Ultra Even bahkan Samsung itu gak ngasih tau fitur baru apa yang ada di S-Pen di S23 Ultra ini Tapi yang jelas fitur-fitur basic seperti Smart Select, Screen Wide, dan juga Live Message Itu tuh masih bisa dipake nih di Samsung Galaxy S23 Ultra ini Selain itu buat teman-teman yang hobi bikin konten, hape ini tuh S-Pennya bakal ngebantu banget Karena mungkin buat teman-teman yang pengen nge-shoot konten sendirian kayak gua Teman-teman mungkin tinggal klik S-Pennya kayak begini aja nih Untuk mulai yang rekam video ataupun untuk nyetop rekam video Jadinya bisa dibilang hape ini adalah hape yang cocok banget buat teman-teman sebagai konten kreator Dan nanti mungkin gua bakal bandingin juga ya Samsung Galaxy S23 Ultra ini sama kamera mirrorless gua Tapi sebelum lanjut ngebahas soal kameranya Mungkin gua bakal bahas dulu mengenai performa gamingnya yang gak boleh banget kalian lewatin Dimana sebelum gua tes gaming dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini Gua perlu kasih notes ke teman-teman ya Teman-teman tuh perlu install dulu game plugins yang ada di Samsung Galaxy Store Disini kalau udah teman-teman tinggal install aja Game Booster Plus sama PerfZ Dan mungkin setelah itu teman-teman bisa juga ya Langsung aja ikutin setelan gua di Game Booster Plus Sama langsung juga matiin GOS-nya yang ada di Game Booster Dengan teman-teman ikutin setelan gua Ini tuh berarti teman-teman udah unlock semua performa dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini Dan disitu dengan teman-teman unlock performanya Samsung Galaxy S23 Ultra ini tuh Teman-teman gak bakal ada halangan sama sekali nih Boleh ngejalanin game apapun dan juga seberat apapun Disini gua udah ngetes HP ini dengan game COD Mobile HP ini tuh bisa dapet rata di 95 fps Dan untuk Genshin Impact HP ini menurut gua jauh lebih memuaskan lagi nih Karena HP ini tuh bisa rata 60 fps meskipun suhunya udah sampai 44 derajat Disini sepanjang gua main di highest 60 fps meskipun suhunya udah tinggi HP ini tuh gak bakal ada frame drop dan juga throttling Dan ini tuh bakal berasa beda banget nih Kalau seandainya teman-teman tadi itu gak ngikutin setelan yang kayak gua Jadinya mungkin itu sekedar tips aja buat teman-teman yang pengen beli Samsung S23 Ultra untuk kebutuhan gaming Karena disini gua curiga ya Samsung itu kayaknya cuma ngasih performanya tuh 70-80% dari yang seharusnya smartphone ini bisa lakuin Disini mungkin teman-teman bisa lihat juga perbandingan antara HP ini yang belum gua setel sama yang udah gua takatik Dan ini tuh menurut gua gampang banget ya Cuma tinggal plug and play aja teman-teman tuh udah bisa ngerasain Dan full performance dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini Nah lalu lanjut setelan berikutnya yaitu ngebahas tentang kamera dari si Samsung Galaxy S23 Ultra ini Jujur untuk setel kameranya mungkin kalau seandainya kita lihat secara spesifikasinya gak ada perbedaan yang signifikan ya Kecuali kamera utamanya yang upgrade dari 108 ke 200MP Disini untuk kamera-kamera lainnya resolusinya tuh masih sama aja sama S22 Ultra Cuma palingan bedanya kali ini ada di kamera depannya aja nih Yang pake resolusi 12MP dengan autofocus Nah disini teman-teman bisa lihat sendiri Untuk hasil fotonya gua udah coba pake Samsung Galaxy S23 Ultra ini Dan teman-teman mungkin bisa lihat hasil fotonya ya Ini tuh udah flagship grade banget dan bisa ngasilin hasil foto yang super tajem dengan dynamic range yang juara banget Buat foto orang, HP itu menurut gua punya warna yang oke dan juga punya dynamic range yang oke banget Dan disini gua juga ada sambil bandingin HP ini sama kamera mirrorless gua nih Yaitu Sony A7 Mark IV Nah disini tuh kalau seandainya teman-teman lihat hasil fotonya tuh udah sama-sama detail Tapi mungkin kalau seandainya kita lihat perbedaan yang signifikan antara HP ini sama kamera mirrorless Palingan perbedaannya ada dari segi natural bokeh yang lebih bagus di kamera mirrorless Tapi di sisi lain kamera Samsung Galaxy S23 Ultra ini tuh punya warna yang lebih jadi untuk di post di social media Sama satu lagi dynamic range-nya pun juga menurut gua lebih jadi di Samsung Galaxy S23 Ultra Jadinya menurut gua untuk hasil fotonya bisa dibilang HP ini tuh udah ready banget Kalau saya teman-teman itu pengen post langsung ke social media Buat teman-teman yang nyariin kamera lainnya seperti kamera makro HP ini juga udah tersedia di kamera ultrawidenya Dimana kalau seandainya teman-teman foto sebuah objek dari jarak yang dekat HP ini tuh ada fitur focus enhancer nih Yang bakal langsung nge-switch ke kamera ultrawide untuk nangkep gambar makro Lalu untuk beberapa kamera lainnya seperti ultrawide, periscope, dan juga telephotonya Menurut gua juga punya hasil foto yang bagus banget Dan HP ini tuh bisa dibilang adalah paket kamera HP paling lengkap ya Yang ada di industri smartphone untuk saat ini Nah, lalu untuk foto lowlight Menurut gua Samsung Galaxy S23 Ultra ini juga bisa dibilang adalah smartphone yang juara banget Dimana teman-teman bisa lihat sendiri ya Hasil foto lowlight dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini tuh punya exposure yang balance Dan juga punya detail yang masih dapet banget Untuk warnanya pun menurut gua masih cukup akurat Dan juga punya noise yang cenderung minim Begitu juga untuk foto orang di malam hari nih Bisa dibilang ini adalah smartphone terbaik untuk fotografi di kondisi malam hari Gak lupa juga untuk kamera depannya HP ini menurut gua juga bawa peningkatan yang lumayan berasa Dimana untuk kamera depannya Samsung S23 Ultra ini gua suka banget ya Karena HP ini tuh punya angle yang cenderung cukup lebar Sama punya hasil foto yang bisa dibilang tuh memuaskan banget Dari segi detail, dynamic range, warna, dan juga exposure HP ini tuh menurut gua udah cakep banget Sehingga menurut gua untuk hasil fotonya Gak perlu dikomplain apa-apa lagi lah Karena menurut gua semuanya ini tuh udah memuaskan banget Lalu lanjut setelah berikutnya Yaitu ngebahas soal sektor videografinya Menurut gua sektor ini tuh bawa peningkatan yang berasa banget Ketimbang Samsung Galaxy S22 Ultra Dimana menurut gua Samsung Galaxy S23 Ultra ini tuh Bahkan udah punya stabilisasi yang lebih bagus dibandingkan iPhone 14 Pro Max nih Dimana teman-teman bisa lihat sendiri Hasil video yang gua record ini tuh bisa super stabil di 8K 30fps Kalau seandainya teman-teman pengen pake perekaman yang lebih smooth lagi Teman-teman juga bisa pake 4K 60fpsnya Dimana untuk hasil videonya teman-teman juga bisa lihat sendiri ya Kalau seandainya kita record di 4K 60fps HP ini tuh bisa banget Untuk bersaing atau bahkan mengalahkan iPhone 14 Pro Max Yang terkenal punya stabilisasi yang bagus banget Oke guys Jadi yang sekarang teman-teman lihat adalah sampel perekaman dari Samsung Galaxy S23 Ultra Dan ini gua recordnya di 4K 60fps ya Jadi teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya Ini sih menurut gua kalau dari preview aja udah stabil banget Tapi kira-kira gimana nih untuk hasilnya Untuk warnanya, buat dynamic range-nya, sama buat audionya Teman-teman bisa lihat sendiri aja Kira-kira gimana untuk hasilnya Thank you Nah lalu setelah tadi kita ngebahas tentang performa dan juga kamera dari si Samsung Galaxy S23 Ultra Kita bakal lanjut ngebahas tentang baterai dan juga charging dari HP ini Dimana meskipun HP ini tuh sama-sama punya baterai 5000 mAh Kayak Samsung Galaxy S22 Ultra Tapi menurut gua untuk daya tahan baterainya, HP ini justru jauh-jauh lebih bagus nih Timbang sama Samsung Galaxy S22 Ultra Ini tuh menurut gua disebabkan karena chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang menurut gua tuh super efisien Dimana HP ini tuh sepanjang pemakaian gua selalu bisa bertahan 1 harian penuh ya Even bahkan bisa sampai 2 harian lebih Untuk SOT-nya pun HP ini juga bisa sampai di 7-8 jam Meskipun untuk charging-nya, HP ini tuh bisa dibilang emang cukup kalah nih Karena HP ini tuh cuma support sampai 45W aja Tapi kalau seandainya ini tuh ditujuin untuk menjaga performa baterai dari HP ini Maka itu tuh semua bakal nggak jadi masalah Karena disini gua percaya nih Samsung itu menurut gua bakal ngasih experience buat user yang bisa pake HP ini dalam jangka panjang Hal ini tuh bisa dibilang terbukti Karena Samsung itu ngasih juga fitur bypass charging di Samsung Galaxy S23 Ultra ini Jadinya buat temen-temen yang suka main game sambil ngecas smartphone Temen-temen tuh bisa langsung pake power source dari chargernya langsung nih Jadinya ini tuh nggak bakal mempengaruhi ketahanan baterai dari smartphone temen-temen Lalu mungkin lanjut ke setelah terakhir yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulan dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini Dimana untuk harganya sendiri, smartphone ini tuh harganya ada di angka Rp19.999.000 nih Kalau seandainya temen-temen pengen beli yang varian 256GB Tapi kalau seandainya temen-temen kemarin itu ikut pre-order HP-nya tuh bakal dapet yang 512GB Sehingga menurut gua ini tuh bakal cuan banget nih Kalau seandainya temen-temen upgrade dari S22 Ultra ke Samsung Galaxy S23 Ultra Saran gua mungkin kalau seandainya temen-temen pengen beli Temen-temen tungguin aja promo-promo menarik dari Samsung Indonesia Karena Samsung itu kayaknya sering banget ya Ngasih promo-promo menarik yang bikin temen-temen tergiur ya Buat upgrade dari generasi sebelumnya ke Samsung Galaxy S23 Ultra ini Tapi kalau seandainya kita itu ngebahas tentang hal apa aja yang dibawa sama smartphone ini Menurut gua HP ini tuh layak banget buat temen-temen upgrade Karena dengan berbagai kelebihan dan juga kekurangannya yang udah gua lampirin di video berikut ini Menurut gua Samsung Galaxy S23 Ultra ini adalah smartphone Android terbaik nih Yang bisa temen-temen dapetin di pasaran untuk saat ini So buat temen-temen yang pengen beli smartphone ini dan pengen buru-buru Temen-temen langsung aja beli tanpa perlu mikir lagi Dan untuk link pembeliannya seperti biasa udah gua taruh ya di kolom deskripsi So palingan segini dulu aja video gua tentang Samsung Galaxy S23 Ultra Dan seperti biasa temen-temen jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini Serta share ke temen-temen kalian Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Thank you